Saya di penjara itu banyak pindahnya, karena diperiksa teperda, teperpu, laksus dah, laksus pus, ya laksus, kodam sana, kodam sini, periksa saya semua, satkas intelijen, periksa, tim, semua tim, periksa, judulnya hanya satu, Apa sebab menjadi Kristen? Karena melihat aktivitas saya, pengetahuan saya, keluarga saya, latar belakang saya, mereka sulit mengerti mengapa saya bisa jadi Kristen Saya bilang karena baca Alkitab, memang betul saya menjadi Kristen itu tidak pernah berdiskusi dengan orang Kristen, berjumpa dengan orang Kristen Saya waktu dulu sebelum menjadi Kristen, kalau lewat depan gereja, saya nolehnya ke tempat sini, gak mau saya noleh ke gereja, karena muka saya 40 hari berkannya hilang Itu kepercayaan saya, jadi karena itu tidak mungkin bisa berjumpa dengan orang Kristen Tapi kena baca Alkitab Bagaimana bisa membaca Alkitab? Waktu saya di Bandung, saya salah satu ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar, KAPI, Konsulat Jawa Barat Dan, memberantas Orde Lama, PKI, dan sekaligus, saya memberantas gereja Banyak gereja yang saya rusak, dan dibikin susah Pernah, di Kebon Janti, Jalan Kebon Janti di Kota Bandung, itu ada gereja namanya GKI Kami pernah serbu ke sana, mau kami bakar, karena isinya Tapi, kita datang ke sana bukan hari minggu, jadi kosong Kita mau bakar, gak jadi Karena di depan gereja itu banyak warung-warung masyarakat Dia bilang, jangan dibakar, nanti kami ikut terbakar Saya bilang, kalau begitu, kita bakar isinya saja Keluarkan semua Jadi halaman Teman-teman, tidak sanggup mengeluarkan Karena kursi GKI zaman dulu itu berat-berat semua Ya, jadi antara depan sama belakang menyatu Saking jengkelnya saya, sudah buku-bukunya saja Ya, sebab di gereja GKI itu Buku dan buku nyanyiannya, alkitabnya, ada di depan semua kan Karena jemaat datang, tidak perlu bawa alkitab dan buku nyanyian Jadi itulah Yang kami kumpulkan Dan sebelum dibakar, sudah kasih minyak tanah Saya bilang, tolong ambil satu kitabnya Buat kenang-kenangan Bahwa kita sudah menaklukkan daerah ini Dari alkitab itulah saya baca Ya, saya baca Jadi ada proses Meskipun panjang, tapi proses itu Dari alkitab itu Ketika saya ditunjuk Sebagai ketua lembaga perbandingan agama Untuk mempelajari agama Kristen Mencari kelemahannya Jadi pertama baca alkitab itu Bukan ingin percaya Mencari kelemahannya Saya pelajari Teliti Dan bacanya dari kejadian Awal Saya belum pinter baca Seperti orang Kristen Orang Kristen sudah pinter baca alkitab Baca ayat ini loncat ke sini Baca ayat sini loncat ke sini Maka seumur hidup tidak pernah tamat Bacanya loncat-loncat saja Carang sekali orang Kristen baca alkitab imamat Oh tidak Dilewat itu saudara Karena yang dicari Ya itu Mintalah apa saja yang kau kendaki Tandai Serahkanlah segala khawatirmu Kepadaku Tandai Tidak ada yang nandai Celakalah kamu yang munafik Tidak ada yang nandai Cari yang senang-senang Saya baca Begitu ketemu kelemahannya Dan sebagainya Saya senang dapat bahan Tapi ketika saya membaca Sampai pada Injil Yohanes Yohanes 1 ayat Satu Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Tuhan Firman itu adalah Tuhan Baru saya ngerti Dulu saya mengerti Isah itu adalah kalam Tuhan Tapi saya tidak mengerti Kalam Tuhan itu Ciptaan Tapi dikatakan disini Kalam Tuhan itu Firman itu Dalam permulaannya Sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Dia tidak diciptakan Tuhan Dia sudah ada dengan Tuhan Terbukalah hati saya Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 ayat 18 Tidak seorang pun pernah melihat Bapak Kecuali anak yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakan Oh memang betul Tidak seorang manusia bisa melihat Tuhan Tapi anaknya Lewat firmannya Yang menjadi manusia Dialah yang menyatakan Tuhan yang benar itu siapa Terbukalah hati saya Percaya Waktu diperiksa pun Itu ditanya Saya bilang karena baca Alkitab Baca Alkitab? Iya Baca yang mana? Saya tunjukkan ayatnya Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 ayat 18 Lalu salah satu pemeriksa Mana? Dia ambil Alkitab saya Dia tanya mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 ayat 18 Dia baca Setelah dia baca dia ngomong begini Saya gak jadi Kristen Saya baca yang kamu baca Saya tidak jadi Kristen Kamu bilang karena baca ini Ngomong yang benar katanya Yang masuk akal Iya saya bilang Saya baca ayat itu saya menjadi Kristen Lalu dia marah Saya baca juga Kenapa saya tidak jadi Kristen? Oh beda Pak Saya dipilih Bapak tidak Oh iya Amen Kalau kita percaya Itu bukan hebatnya kita Karena Tuhan sudah memilih kita Bersyukurlah Tidak terlalu bagus Tidak hebat-hebat benar sih Sebagai orang beragama Tapi bisa percaya Bisa terbuka hatinya Itu karena Tuhan memilih kita Kalau bukan pilihan Tuhan Tidak mungkin Banyak orang tidak mengerti Kok Tuhanmu itu ada Bapak Ada anak Mana ibunya Mana bidannya Bapak dan anak itu Hanya istilah Bukan menyatakan hubungan biologis Bukan Bapak Bapak Anak Lalu dicari Ibunya Tidak perlu Saudara punya anak kunci Ada anak kunci Mana ibu kunci sama bapak kunci Kan tidak ada Berarti tidak perlu berbicara Hubungan keluarga Biologis Itu hanya sih Simbolis Anak tangga Kan anak tangga Apa yang kanan Bapaknya Yang kiri Ibunya Kan tidak Kita menyebut negeri kita Ibu per Tiwi Mana Bapak Pertiwinya Bojonegoro Bapak negerinya Tidak juga Jadi itu hanya istilah Kami menyebut Bapak dan Anak Bukan berarti Bapak lebih unggul Lalu anak lebih rendah Tidak Untuk menunjukkan Keberasalan Firman ini Yesus ini Sebelum menjadi manusia Adalah firman Yang sehakikat dengan Tuhan Berada dalam diri Tuhan Sama mulianya Sama agungnya Sama segala sesuatunya Dan sama kekalnya Apa saja yang ada dalam diri Tuhan Sama Tidak ada bedanya Amin Firman itulah yang menjadi manusia Itu yang saya buat percaya Tapi Lewat proses Bisa bersaksi di pengadilan Bisa bersaksi dalam penjara Bisa bersaksi dengan pemeriksa Karena Tuhan izinkan Jadi kalau Tuhan izinkan Sesuatu Yang terjadi Yang tidak enak Dalam diri kita Itu Medianya Tuhan Buat kita menjadi alat Tuhan Amin Iya Banyak orang menjadi percaya Dalam segala perkara Sehingga itulah yang dikatakan disini Bukan kata orang lagi Karena alkitab ini adalah peristiwa Tapi kita harus mengalami Bagaimana kita tahu kuasa doa Kalau kita tidak berdoa Bagaimana kita tahu Tuhan pasti buka jalan Iya Semua punya pengalaman Kalau tidak punya pengalaman Dalam hidup ini Iman kita Hanya sebatas doktrin Di penjara sering datang Ibadah-ibadah berbagai gereja Tapi Dalam ibadah itu saya ikutin semua Gereja apa saja saya ikutin Yang penting ada kesempatan keluar dari kamar Gitu Jadi ikutin Jadi saya tahu semua cara ibadah Macam-macam Ada satu lagu dalam penjara Yang saya tidak sukai Paling tidak suka Waktu itu Ternyata Teman-teman sepenjara juga tidak suka Lagu apa Sekarang saya sudah bebas Saya bebas Oh leda Begitu kan lagu itu Bebas 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 Kita ke kamar lagi Ke kamar lagi Kata bebas itu Kata paling keramat Bagi orang dalam penjara Seperti itu nama kita dipanggil Bebas Keramat betul Jadi saya tidak nyanyi Saya pelototin aja Pemimpin pujiannya Bebas Bebas Rupanya seluruh teman-teman juga Melototin dia Nah wajah orang dalam penjara Agak lebih menyeramkan Sehingga orang dari luar penjara Agak takut Jadi dia berhenti Dia ganti lagu Yang paling favorit dalam penjara Lagu apa Kutahu Tuhan Pasti buka Jalan Pintu penjara mau dibuka Dibuka Itu lagu favorit Saudara tertawa Karena saudara tidak pernah masuk penjara Kalau saudara masuk penjara Saudara saudara tahu artinya itu Ya Luar biasa Begitulah caranya Sehingga cara Tuhan mendidik Mengajar kita terus Saya kalau di penjara itu suka dipindah-pindahin Karena periksa sana periksa sini Kalau di Jakarta Saya ditahan di Kop Kamtip Dan ditaruh juga di RTM Budi Utomo Jalan Budi Utomo RTM rumah tahanan militer Kumpul semua Jadi saya Setiap pindah Ya dikawal Dan saya di Borgol Di Borgolnya bukan begini Di Borgolnya Satu di tangan saya Satu di tangan penjaga Jadi berdua begitu Saya bergerak Dia bergerak Saya jalan Dia jalan Saya duduk Dia duduk Naik pesawat Pindah ke Jakarta Ya Di pesawat Saya mau ke WC Tidak dilepas Dia ikut WC pesawat kan kecil Jadi dia satu kaki di luar Satu kaki di Dalam Dia ikut Saya sedih Kayaknya tidak adil Pasal dia tidak pikir sih Di pesawat Mana mungkin saya melahirkan diri kan Emangnya saya mau terjun Mati kan Ya tidak mungkin Tapi Tetap aja Sampai duduk lagi Saya merenung Tuhan memberikan pengertian Menghibur saya Borgol itu Artinya Immanuel Tuhan beserta kita Kemana pun engkau pergi Aku tidak pernah lepaskan Aku selalu ada bersama engkau Terhibur saya Senyum saya Penjaganya tanya Kenapa senyum-senyum Ini arti Immanuel Jadi saya mulai injilin dia Dia kan tidak bisa lari Dia harus dengar Paling enak penginjilan Dalam penjara Orang berharap Pertolongan Tuhan Enak sekali Ya Memberitakan injil itu Ada tiga tempat yang paling enak Penjara Rumah sakit Di tempat orang mati Tempat orang mati Khotbah paling semangat Lihat tuh Kalau sudah begitu Tidak ingat Tuhan Ayo Wah enak sekali Saudara Kalau di orang mati Tidak boleh dihibur Dalam arti begini Ini pasti masuk Sorga Siapa bilang Hidupnya kita tidak tahu Kita tidak tahu Kalau dia percaya Yesus Dia pasti masuk Sorga Saya percaya Satu-satunya Pengharapan kita Adalah Kepastian Karena itu pasti Tidak ada mudah-mudahan Kalau mudah-mudahan Dari dulu juga mudah-mudahan Tidak ada rencana Tuhan Tidak ada rencana Tuhan yang gagal Dalam hidup kita Tetap Tuhan memakai saya Tetap saya menjadi hamba Tuhan Pada akhirnya Saya tetap mendapat gelar Dari Biola University Saya dapat kesempatan Tuhan buka jalan Semuanya itu Rencana Tuhan tidak ada yang Gagal Luar biasa Saya bersyukur dengan Tuhan Tuhan berikan kesehatan Tuhan beri kekuatan Terakhir 5 Februari yang lalu Saya diperiksa total Semua sehat Tidak ada sakit Umur saya 78 tahun Tapi Dokter bilang Ahli jantung Brigjen Ismi Ahli jantung dari rumah sakit Gatun Sebroto Rumah sakit kepresidenan Yang meriksa saya Saya iri dengan jantung Bapak Lebih sehat dari jantung saya Dokter Luar biasa Jangan tepuk tangan dulu Ada proses 6 tahun dalam penjara Jangan lihat kesimpulannya Lihat harga yang sudah harus dibayar Jangan lihat suksesnya Yusuf Tapi lihat proses Yusuf Dibuang ke sumur Masuk penjara Baru jadi perdana menteri Lihat prosesnya Sudara sedang diproses oleh Tuhan Lewat kesusahanmu Percayalah Tidak ada rencana Tuhan yang gagal Katakan amin Ya sekali lagi Tidak ada rencana Tuhan Buat saya yang gagal Saya pasti menikmati Apa yang Tuhan rencanakan